ESK Season 303, Krisis Berbalik Lebih dari 90 kaisar dan orang kuat menopang dunia, menyebarkan ribuan mil galaksi, mengaburkan langit, dan menekan Dewa Seni Bela Diri. Bahkan Dayue barusan tidak menahan serangan yang begitu sengit. Hampir 100 dunia diselimuti dan kedap udara, dan Dewa Seni Bela Diri tidak memiliki ruang untuk melarikan diri. Ini baik. Dewa Seni Bela Diri mendengus pelan, matanya melebar. Di sekelilingnya, dunia surga dan bumi terbit, sepotong surga dan bumi. Enam nyala api yang mengerikan muncul, seperti naga api besar, terbang dan berputar-putar di alam semesta, memancarkan panas yang menyengat, membakar segalanya, melebur dunia. Di antara mereka, lima api terkuat naga dan api phoenix, api karma teratai merah, api kesengsaraan, api neraka, dan api hantu neter, tampaknya sama seperti sebelumnya. Hanya api wuhun yang memiliki perubahan aneh. Api Jiwa Bela Diri asli adalah api ungu. Tapi api Seni Bela Diri hari ini telah berubah menjadi emas ungu. Selama bertahun-tahun, saya telah mencoba untuk mencium nyala api emas di lampu Jiwa Distix. Karena sifat khusus dari nyala api ini, api Jiwa Bela Diri dan api emas langsung bergabung, terlepas dari satu sama lain. Meskipun, Dewa Seni Bela Diri tidak mengendalikan api ketujuh. Tapi api wuhun bercampur menjadi api emas, yang sangat meningkatkan kekuatan wuhun, dan kekuatan api wuhun juga meningkat, mencapai tingkat kengerian. Sekarang, bahkan tanpa topeng moro, semangat Bela Dirinya tidak lagi menjadi kelemahan. Gemuruh. Ulian Kian Kun menghadapi lebih dari 90 dunia kaisar, dan ada raungan keras yang menghancurkan bumi. Pada saat berikutnya, semua kaisar ngeri. Dunia lebih dari 90 kaisar tidak mampu menekan alam semesta Dewa Seni Bela Diri. Api di bagian alam semesta itu, sebaliknya, membakar lebih dan lebih kuat, api itu ganas, cahaya api memantulkan langit, sinar langit, dan ribuan mil galaksi menjadi merah. Bagaimanapun, kaisar puncak dan yang kuat mendukung dunia yang sempurna, dan dapat menahan dampak dari api yang mengamuk. Banyak dunia kecil kaisar biasa tidak dapat menahan bahkan jejak seni Bela Diri. Ada lebih dari 30 kaisar puncak di depan, menahan sebagian besar kerusakan dari Wu Lian Kian Kun, tetapi masih ada beberapa api yang keluar, percikan api di mana-mana. Hanya percikan kecil, jatuh di dunia kecil seorang kaisar biasa, adalah bencana besar. Seorang kaisar biasa tidak bisa mengelak, dan sedikit percikan jatuh di dunia kecil. Panggilan Dunia kecil terbakar merah dalam sekejap, dan runtuh secara langsung, api menyapu tubuh kaisar, membakarnya menjadi abu dalam sekejap mata, tanpa tulang yang tersisa. Nyala api jatuh di dunia besar seorang kaisar yang tiada taranya. Api menyebar dengan cepat, tidak bisa dihentikan sama sekali. Tubuh kaisar yang tak tertandingi ini adalah monyet kuda merah, tetapi tidak peduli bagaimana dia merangsang darah, atau bahkan melepaskan fenomena pendarahan, dia tidak dapat menahan nyala api. Apa? Kaisar monyet kuda penuh dengan api, terbakar menjadi bola api besar, dan menjerit. Dalam bola api ini, kecemerlangan hijau samar tiba-tiba muncul, dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan yang aneh. Tapi kecemerlangan hijau samar ini tidak luput, mengikuti kaisar monyet kuda ini, dalam beberapa napas, dia dibakar ke tanah. Lebih dari 90 kaisar dan orang kuat bergabung untuk menekan mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya ketika mereka baru saja menghubungi, para kaisar dan orang kuat di sini jatuh satu demi satu, dan mereka berada dalam kekacauan. Hanya dalam upaya ini, ada lebih dari selusin kaisar dan orang kuat yang meninggal dan dibakar menjadi abu. 30 kaisar puncak dan yang kuat masih tenang, tetapi kaisar yang tak tertandingi, kaisar biasa tidak berani tinggal, panik, kembali lagi dan lagi, mencoba untuk menyingkirkan berbagai seni bela diri yang membara. Belum lagi mereka, bahkan kaisar puncak alam Fengtian semuanya mundur. Jika ada banyak kaisar surgawi yang hadir, mereka akan berbalik dan melarikan diri sejak lama. Jika konfrontasi seperti itu berlanjut, mereka semua akan dibakar sampai mati di tempat sebelum huang kelelahan. Wajah para kaisar puncak tampak sangat pucat dalam cahaya api, dan ekspresi mereka ketakutan. Wow! Cahaya redup di mata kaisar Suanshen berkedip, mendesak roh primordial, dan tubuh dipenuhi dengan aura menakutkan, menunjuk ke depan, dari atas sembilan langit, sebuah galaksi tak berujung jatuh, menderu dan jatuh, membangkitkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Teknik terlarang akan datang. Alam semesta Wulian sedikit bergetar, dan enam naga api di dalamnya, yang disiram oleh air bimas sakti yang jatuh, memang ditekan. Tapi api Wulian Kiankun masih belum menunjukkan tanda-tanda akan padam. Anda tahu, sekarang bukan hanya teknik terlarang oleh kaisar Suanshen. Teknik terlarang kaisar Yan Luo belum hilang. Dua teknik terlarang, dikombinasikan dengan dunia penyempurnaan lebih dari 30 kaisar puncak, tidak dapat mengguncang alam semesta seni bela diri. Melihat adegan ini, hati Dai Yue menjadi ringan. Dia tahu bahwa cendikiawan muda di kota kecil itu tidak hanya mengejarnya, tetapi bahkan melampaui dia. Teknik terlarang kaisar King Yan dan kaisar Bai Yu telah dirilis ketika mereka pertama kali berurusan dengan Dai Yue. Dalam waktu singkat, itu tidak dapat diaktifkan. Melihat situasinya tidak benar, situasinya semakin buruk, kaisar King Yan dan kaisar Bai Yu menatap, menatap kaisar 28 bintang, dan berteriak, tunggu apa lagi? Akhiri formasi. 28 bintang dan kaisar tidak berani ragu setelah mendengar ini. Mereka tidak bergabung segera setelah mereka muncul, hanya karena formasi bintang empat sisi mengharuskan mereka untuk terus melepaskan esensi dan darah mereka. Ini adalah kerugian besar bagi fondasi spiritual mereka. Jika keempat rasi bintang berjalan lebih lama, kerusakannya akan lebih besar. Oleh karena itu, mereka tidak akan muncul dan merusak fondasi mereka untuk membentuk pertempuran tanpa upaya terakhir. Sekarang, melihat empat tuan muda marah, situasinya kritis, 28 bintang kaisar tidak berani ragu, baik menggigit lidahnya, atau memotong lengannya, memotong dadanya. Di tujuh tempat di timur, naga, naga, luak, kelinci, rubah, harimau, dan macan tutul duduk, samar-samar menunjukkan gambar naga biru. Di utara dari tujuh penginapan, kalajengking, lembu, kelelawar, tikus, burung layang-layang, babi, dan kalajengking berada di posisi, menghadirkan gambar basal. Di tujuh pondok barat, serigala, anjing, burung pegar, ayam, burung, monyet, dan keraduduk, menunjukkan penampilan harimau putih. Tujuh tempat di selatan, di mana ada ia, domba, rusa, kuda, rusa, ular, dan cacing tanah, menghadirkan citra vermilion bird. Konstelasi kuartet memanifestasikan tubuh, tubuh besar, mengalir dengan aliran darah yang stabil, menempati posisi unik di kuartet langit berbintang, dan membentuk formasi. 28 rasi bintang di empat arah tidak hanya membutuhkan ras garis keturunan dari setiap kaisar iblis konstelasi, tetapi juga mengharuskan setiap kaisar iblis konstelasi untuk menempati posisi bintang yang unik. Dengan cara ini, kita bisa membentuk arah besar. Setelah pembentukan bintang tetragonal dipadatkan, itu akan sekuat seratus kaisar puncak, dan itu mungkin tidak dapat mengguncangnya. Semburan kekuatannya cukup untuk sebanding dengan empat teknik terlarang. Teknik terlarang dapat membunuh kaisar puncak sesuka hati. Formasi padat bintang persegi, ditambah dua teknik terlarang kaisar suan sen dan kaisar yan luo, itu sama dengan ledakan enam teknik terlarang. Baik. Ekspresi dewa seni bela diri itu bergerak. Konstelasi empat arah dengan cepat mengembun, dan dia jelas merasa bahwa alam semesta wulian sedang sangat terpengaruh, goyah, dan bahkan cenderung runtuh. Mereka masih memiliki tangan kedua. Dai Yue juga memperhatikan krisis dan diam-diam mengerutkan kening. Mengetahui hal ini sebelumnya, dia hanya berjuang untuk hidupnya dan ingin membunuh salah satu dari 28 bintang. Bab 3022 Formasi bintang tetragonal diselimuti, dan di dalam formasi besar, darah kaisar dari puncak 28 bintang meresap, memancarkan paksaan yang menakjubkan. Formasi besar ini baru saja tiba, dan enam naga api di alam semesta seni bela diri jelas ditekan, dan nyala api di tubuh mereka semakin kecil, dan bahkan ada tanda-tanda padam. Dewa seni bela diri itu tampak tenang, merasakannya dengan hati-hati, lalu menganggup, dan berkata, formasi ini memang cukup terkenal. Dai Yue khawatir, tetapi dia mendengar dewa seni bela diri berbicara dengan santai, dengan nada santai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat ke atas dan bertanya, apakah ada cara untuk memecahkannya. Jika itu normal, susunan konstelasi besar ini akan benar-benar membuatku banyak masalah, sekarang. Dewa seni bela diri menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, formasi hebat ini memiliki kekurangan. Percakapan antara keduanya tidak menyembunyikan suara mereka sama sekali, dan kaisar di sekitarnya juga bisa mendengar dengan jelas. Ketika keempat kaisar Qingyan mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Ketika dia berada di ranah Fengtian, kaisar Qingyan menyebutkan bahwa kaisar iblis Jinsu dari Kisu di selatan tidak memiliki ranah kultivasi yang cukup, dan itu mungkin menjadi kelemahan. Tanpa diduga, dia terlihat oleh Huanghu ini. Lindungi Jinsu. Kaisar Qingyan membuat keputusan yang menentukan dan meraung. Kaisar Qingyan, Kaisar Bayu, Kaisar Suanshen dan Kaisar Yanluo semua tahu pentingnya formasi bintang empat persegi. Setelah formasi besar ini rusak, mereka akan kehilangan dukungan terbesar mereka. Mereka berempat diam-diam tahu, dan pada saat yang sama bergegas menuju kaisar iblis Jinsu, menghalanginya di depan mereka. Kaisar biasa dan kaisar tak tertandingi yang baru saja melarikan diri sejak lahir, menyaksikan bahwa banyak pria kuat di surga sekali lagi menekan dewa seni bela diri, dan mereka jelas berada di atas angin. Pada saat ini, mereka berbalik lagi dan bersiap untuk mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Tapi begitu semua orang datang ke depan, mereka mendengar auman Kaisar Qingyan. Setelah berbicara tentang melindungi Jinsu, Kaisar Qingyan dan keempatnya bergegas ke sisi Kaisar Jinsu, tampak gugup. Kaisar alam Fengtian terkejut dengan pemandangan ini dan menjadi gugup, ragu-ragu apakah akan maju atau mundur. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka melihat bahwa dewa seni bela diri di alam semesta tiba-tiba bergerak, melangkah maju, membanting kakinya ke tanah, dan membuka mulutnya dan meraung ke sekeliling. Mengaum. Dalam raungan ini, ada naga, burung phoenix, bangau, kuda, serigala, kera, harimau, dan anjing. Teriakan ratusan juta makhluk terjalin dan menyatu menjadi satu titik, membentuk raungan yang bergema di langit berbintang dan bergetar selama sembilan hari. Dewa seni bela diri yang melangkah kerana Kaisar sekali lagi meledak dari suara semua jiwa ini, seberapa kuatkah itu. Kaisar Zensu, salah satu dari 28 bintang, memiliki basis kultivasi terlemah dan hanya seorang Kaisar biasa. Meskipun empat Kaisar Kingian berdiri di depannya, mereka masih gagal untuk memblokir dampak suara semua jiwa. Tubuh hancur berkeping-keping, roh primordial mati, dan tubuh jatuh di tempat. Salah satu dari 28 bintang, Dewa seni bela diri berteriak sampai mati. Kaisar dan penguasa lainnya juga terkejut dan sangat terkejut. Beberapa Kaisar iblis dari bintang-bintang mulai meluap dengan darah dari lubang hidung, telinga, dan mulut mereka, ekspresi mereka mengerikan, seperti hantu. Tuan muda, mundur. Kaisar iblis spika berteriak keras. Meskipun hanya satu Kaisar iblis bintang yang jatuh, formasi besar hancur dan situasinya terbalik, jika dia terus bertarung di sini, korbannya akan lebih berat. Empat Kaisar Kingian ragu-ragu. Hanya mundur seperti ini, mereka benar-benar tidak punya wajah. Xing Xi memindahkan semua orang ke Great Wilderness, tidak hanya gagal membunuh kupu-kupu darah, tetapi menderita kerugian besar, dan dikalahkan oleh seni bela diri liar ini, bagaimana mereka bisa rela. Pada saat berikutnya, mereka berempat menyesalinya. Karena mereka tiba-tiba menemukan bahwa bahkan jika mereka ingin mundur, Huang Wu belum tentu setuju. Serangan balik dewa seni bela diri baru saja dimulai. Tepat setelah raungan ini, dewa seni bela diri mendesak jiwa, dan pikiran spiritualnya bergerak. Gemuruh. Di sekelilingnya, portal tebal dan besar tiba-tiba muncul, membawa tekanan tak berujung dan menghancurkan langit berbintang. Beberapa portal dikelilingi oleh energi iblis, api neraka berkobar, dan pusaran air hitam besar muncul di sekitar mereka, seolah-olah mereka ingin menelan semuanya. Beberapa portal dikelilingi oleh hantu dan es. Beberapa portal dipenuhi dengan yin. Beberapa portal, kabut kuning diselimuti. Sepuluh portal besar memancarkan aura yang berbeda, diselimuti kepala kaisar dan orang-orang kuat, menekan galaksi dan turun dari langit. Bayangan besar jatuh, suhu turun tajam, dan dalam keadaan kesurupan, para kaisar tampaknya berada di neraka. Engah. Beberapa kaisar bintang tidak bisa mengelak dan dihancurkan oleh portal besar. Meskipun ada dunia yang sempurna untuk menahan cedera, itu masih belum kebal. Tidak hanya dunia hancur untuk kesempurnaan, tubuh kaisar juga hancur menjadi masa darah, jiwa mati, dan dia mati di tempat. Setelah kematian kaisar iblis Zensu, itu berarti formasi bintang 4 persegi rusak. Sekarang, Dewa Seni bela diri melakukan taoisme dan turun ke 10 portal besar, dan semua kaisar dan orang kuat yang hadir tidak dapat menahannya sama sekali. 10 portal ini adalah taoisme di mana Dewa Seni bela diri melangkah ke alam kaisar dan menggunakan 9 mata air neraka untuk memahami dan mengolahnya di stiks. Kecuali 9 portal yang sesuai dengan 9 mata air neraka, menghitung gerbang neraka, itu adalah 10 gerbang neraka. Setiap portal berisi kekuatan taoisme yang berbeda, menyatu dengan alam semesta Seni bela diri, dan kekuatannya luar biasa. Bahkan kaisar bintang-bintang tidak dapat menahan dampak dari gerbang neraka, apalagi kaisar biasa dan kaisar yang tiada taranya. Setelah terkena gerbang yang turun, itu pasti akan mati, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk selamat. Jika Anda menabrak pintu, Anda juga akan hancur berkeping-keping, meledak menjadi awan darah. Beberapa kaisar dan orang kuat cukup beruntung untuk menghindari portal yang hancur. Jika mereka gagal melarikan diri tepat waktu, mereka mungkin ditelan oleh portal ini dan diseret ke dalamnya. Engah, engah, engah. Sepuluh gerbang neraka turun, dan untuk sementara, ratapan keluar di medan perang langit berbintang, darah kaisar tumpah, dan galaksi disusupi. Kaisar tersebar dan melarikan diri untuk hidup mereka, tidak dapat membentuk pasukan. Ini. Di ujung langit berbintang, beberapa kaisar dan orang kuat yang menyaksikan pertempuran melihat pemandangan ini, semuanya dengan wajah ngeri dan terpana. Feng Tianji dikalahkan. Dan kekuatan misterius di belakang Feng Tianji juga dikalahkan. Selain itu, itu adalah kegagalan total. Lebih dari seratus kaisar dan pembangkit tenaga listrik, serta lebih dari tiga puluh kaisar puncak, dibunuh oleh seniman bela diri liar satu persatu, dan hancur berantakan dan runtuh sejauh ribuan mil. Apa formasi bintang persegi, apa yang menyempurnakan dunia, dan teknik terlarang apa yang semuanya diinjak oleh Huang Wu itu, dan mereka dipukuli sampai berkeping-keping. Bahkan jika mereka melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, para kaisar ini masih tidak bisa mempercayainya. Feng Tianji benar-benar dikalahkan. Apa asal usul Huang Wu ini? Dengan kekuatanku sendiri, membalikkan alam Feng Tian, apakah itu benar-benar akan mengubah langit? Tingkat kekuatan tempur ini mungkin sebanding dengan kaisar agung. Dalam kehidupan ini, tidak ada kaisar dan orang kuat yang pernah melihat metode kaisar dengan matanya sendiri. Mereka juga tidak tahu bagaimana kekuatan tempur kaisar. Tapi aku ingin datang, tapi tidak apa-apa. Di alam desolate besar, ada dua orang Huang Wu dan Dai Yue, yang dapat bersaing dengan mereka di antara 3.000 alam. Bab 3023. Di medan perang langit berbintang, ada kekacauan dan kekacauan. Tidak hanya kaisar dan orang kuat dari alam Feng Tian, tetapi bahkan kaisar King Yan dan kaisar Bai Yu penuh dengan kengerian, berbalik dan melarikan diri. Meskipun teknik terlarang kaisar Suan Sen dan kaisar Yan Luo sangat kuat, mereka tidak bisa menahan serangan kekerasan dari 10 portal neraka. Dengan serangkaian suara keras, dua teknik terlarang itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Kaisar Suan Sen pandai bertahan, dan saat ini dia dipukuli hingga muntah darah. Cangkang kura-kura di punggungnya lebih kuat dari prajurit kekaisaran manapun, memang tidak bisa dihancurkan, dan bisa tetap utuh di bawah tekanan portal yang kuat. Tapi serangan Dewa Seni bela diri itu langsung menghancurkan kulit kura-kuranya dari tubuhnya. Cangkang kura-kura hancur. Kaisar Suan Sen menyaksikan kaisar King Yan dan kaisar Bai Yu melarikan diri, dia juga memecahkan metode rahasia, Jin Jangkrik lolos dari cangkangnya, membuang cangkang kura-kura yang berat, dan berbalik dan melarikan diri. Jika kaisar Suan Sen seperti ini, kaisar Yan Luo bahkan lebih tak tertahankan. Untungnya, ada enam bintang besar yang tersisa di tujuh tempat selatan, kaisar Yan Luo mendapat sedikit kelonggaran setelah berjuang untuk menghentikannya untuk sementara waktu. Tapi bagaimana enam kaisar bintang bisa menghentikan dampak dari sepuluh gerbang neraka? Sepuluh portal didorong, tetapi setelah beberapa nafas, semua enam kaisar bintang di selatan mati, dan tidak ada yang selamat. Entah dipukul sampai mati, dihantam sampai mati, atau ditelan oleh gerbang neraka. Melihat situasi umum telah ditetapkan, Dewa Seni bela diri bergerak dengan pikiran ilahinya, mengendalikan sepuluh portal neraka, menerobos udara, dan menekan beberapa kaisar bintang yang melarikan diri. Kaisar Barat Bisu memanifestasikan tubuhnya Bifang Firibart, membakar api di sekujur tubuhnya, berubah menjadi cahaya api, dan melarikan diri ke kejauhan. Tidak pernah berpikir, mataku menjadi gelap. Sebuah portal besar dan kuat jatuh dari langit, secara langsung menghancurkan dunianya yang sempurna dan menghancurkannya di tubuhnya. Apa? Kaisar Bisu menjerit sedih dan dihancurkan menjadi dua bagian oleh portal neraka. Bahkan roh primordial tidak dapat melarikan diri, ia ditelan oleh portal neraka, dan darah terciprat di tempat. Kaisar Kuisu di Barat Ketat, dan cakar serigalanya berlari untuk hidupnya di bawah cahaya bintang. Mendadak. Dia melihat krisis besar, dan rambut serigalanya tegak, dan dia segera berhenti. Ledakan. Sebuah portal besar yang dikelilingi oleh energi iblis dan terbakar dengan api hitam pekat turun, hanya satu kaki di depannya. Jika dia tidak bisa menghentikan langkahnya, dia mungkin baru saja dihancurkan menjadi segumpal daging. Tapi sebelum dia bisa mengambil nafas, portal besar yang dikelilingi oleh energi iblis tiba-tiba memancarkan kekuatan menelan yang tak terhentikan. Energi sihir di sekitarnya berputar, membentuk pusaran air besar, seolah-olah binatang raksasa kuno itu membuka baskom darahnya dan ingin menelan semua makhluk. Kaisar Kuisu menopang dunia hingga kesempurnaan, mata serigala itu melebar, dan terdengar suara geraman rendah di tenggorokannya, dengan putus asam lawan. Tapi dunianya yang sempurna, terbakar oleh api gelap itu, dan terkikis oleh energi iblis, tidak dapat mendukungnya. Ada suara retakan, retakan besar muncul, dan itu akan runtuh kapan saja. Mengaum. Kaisar Kuisu meraung, masih berjuang mati-matian, tidak mau menyerah. Pada saat ini, telapak tangan pucat dan kering yang tak terhitung jumlahnya menonjol dari portal ini, menyeret tubuh dan anggota tubuh serigala Kaisar Kuisu, dan menariknya ke dalam jurang sedikit demi sedikit. Ini adalah gerbang neraka. Energi iblis gelap itu adalah energi iblis abi. Api hitam adalah api neraka. Sepasang tangan hantu pucat yang tak terhitung jumlahnya ini adalah pukulan terakhir yang menghancurkan tubuh Kaisar Iblis Kuisu. Pikiran Kaisar Iblis Kuisu dan dunia penuh yang disangganya benar-benar runtuh, dan disertai dengan lolongan serigala, tubuhnya yang besar jatuh ke gerbang neraka sedikit demi sedikit dan menghilang. Apakah itu Kaisar Iblis Kuisu atau Kaisar Iblis Bisu? Mereka berdua bahkan tidak tahu mengapa di antara banyak Kaisar Iblis Bintang yang tersisa, Dewa Seni Beladiri akan langsung menatap mereka. Kaisar Iblis penyupleh hati adalah tubuh rubah Iblis berekor sembilan, cantik alami, sekarang ditutupi dengan memar, itu bahkan lebih menyedihkan bagiku. Tetapi Dewa Seni Beladiri tidak memiliki hati untuk mengasihani dan menghargai batu giyok, dan dia bahkan tidak melihat Kaisar Iblis, portal neraka datang dan membunuhnya tanpa ampun. Melihat pemandangan ini, Kaisar Monster berekor sembilan di kapal abadi di luar medan perang langit berbintang sepertinya memikirkan sesuatu, dan hatinya bergerak. Dia berbalik dan melihat Harimau yang bersemangat dan rubah kecil di kabin yang sedang menonton pertempuran dan mendiskusikan pertempuran, tampaknya tercerahkan. Saat ini, orang ini masih memikirkan saudara-saudaranya. Kaisar Iblis berekor sembilan bergumam pelan. Medan perang langit berbintang. Kaisar Kingian, Kaisar Bayu dan yang lainnya bersama-sama merilis metode rahasia dan menunjuk ke arah langit. Saya melihat di atas langit berbintang ini, celah besar tiba-tiba retak, memancarkan paksaan tanpa akhir, sinar cahaya yang bersinar, ribuan ruikai, dan bahkan suara peri yang samar terdengar. Kaisar Kingian dan Kaisar Bayu berlari menuju celah itu. Mau kabur. Dewa seni bela diri mengendalikan sepuluh portal neraka, mengejar dan membunuh beberapa Kaisar Bintang, sementara dia memimpin Dai Yue, sosoknya bergerak, dan hanya dalam satu langkah, dia melintasi galaksi tak berujung dan mengejar keempatnya. Di medan perang langit berbintang, ruangnya kacau, rusak, dan tidak dapat diteleportasi. Dan gaya tubuh Dewa seni bela diri telah melampaui ranah Kaisar dan menyentuh level Tao. Meskipun tidak berteleportasi, ini lebih baik daripada berteleportasi, dan itu instan. Bahkan akhir dunia, di bawah kakinya, tidak lebih dari jarak yang dekat. Pintu masuk ke pengadilan surga tepat di depan mereka, tetapi keempat Kaisar Kingian tiba-tiba merasakan jantung berdebar, seolah-olah saat berikutnya, malapetaka sudah dekat. Kempat tidak bisa membantu tetapi melirik ke belakang. Pada pandangan ini, mereka berempat hampir menakuti jiwa mereka, dan hati serta saraf mereka terkoyak. Saya melihat bahwa Huang Wu dengan jubah ungu dan wajah perak, memegang telapak tangan Kaisar monster kupu-kupu darah, mengikuti di belakang mereka, dekat, dalam jangkauan. Topeng perak menyembunyikan wajah dan tidak bisa melihat apa-apa. Mereka berempat hanya bisa melihat sepasang mata seperti laut dalam, membakar dua kelompok api ungu, tapi itu penuh dengan es dingin. Kamu-kamu. Kaisar Bayu bingung dan ingin memarahinya dengan keras, tetapi ketika dia melihat mata itu, dia sangat takut sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Huang Wu, kamu benar-benar ingin buru-buru membunuhmu. Kaisar Suan Sen bergidik dan berteriak dalam hati. Kaisar Kingian juga menggertakkan giginya dan berkata, Huang Wu, jika kamu berani membunuh kami, kamu dan dia akan dikuburkan. Kempat pria itu mengancam, sambil memadatkan kesadaran mereka secara rahasia. Mati. Mendadak. Setelah empat orang bertukar roh, mereka meledakan teknik metamisteri pada saat yang sama dan melepaskan mereka ke arah dewa bela diri. Keterampilan metamisteri empat orang, digabungkan bersama, hampir dapat melenyapkan semua kaisar puncak. Tetapi dalam menghadapi seni bela diri liar ini, keempatnya tidak yakin tentang hal itu. Jika itu adalah teknik metamisteri mereka, akan lebih baik untuk membunuh Huang Wu. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuh mereka, mereka dapat terluka, atau mereka dapat ditunda untuk sementara waktu, mereka berempat akan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri kembali ke pengadilan surgawi. Empat seni mistik Daoyuan menerobos udara, dan Huang Wu sepertinya terlambat untuk bertahan, dan dia bahkan tidak melakukan apa-apa. Secerca harapan tiba-tiba muncul di hati kaisar King Yan dan mereka berempat, dan sekelompok kecemerlangan mekar di mata mereka. Pasti Huang Wu ini yang mengira dia memegang tiket kemenangan, dan malas, jadi dia tidak menyadarinya. Terlebih lagi, jarak di antara mereka terlalu dekat. Bahkan jika Huang Wu ini siap, saya khawatir tidak akan punya waktu untuk melawan. Bab 3024 Seni misterius empat Daoyuan semuanya jatuh pada tubuh dewa seni bela diri. Namun, yang mengecewakan keempat kaisar King Yan adalah bahwa Huang Wu ini tampak tidak terluka, dan nyala api di matanya masih menyala. Di bawah tatapan kaisar King Yan, topeng perak itu tampaknya tiba-tiba berubah menjadi danau, setelah dihantam oleh teknik misteri primordial empat orang, itu hanya riak titik awal, dan ketenangan dipulihkan. Kekuatan teknik metamisteri ditelan dan dilarutkan oleh air sticks yang menyatu dalam topeng moro, dan menghilang tanpa jejak. Ini keempat kaisar King Yan kecewa terlebih dahulu, dan kemudian kepanikan mengambil alis seluruh wajah. Tidak hanya Huang Wu tidak mati, dan dia tidak terpengaruh sama sekali, itu mungkin telah mati. Mungkin mereka. Mata dewa seni bela diri menyala dengan api, menatap kaisar Yan Luo dengan saksama, memadatkan jiwa bela diri, dan tiba-tiba api ungu emas meledak dari tengah alisnya. Nyala api ini baru saja muncul, dan napas kematian yang kuat menyelimuti kepala kaisar Yan Luo, dan jiwanya merasakan rasa sakit yang membakar. Di lautan kesadaran, jiwanya awalnya terbakar dengan api yang besar. Tapi api ungu emas dewa seni bela diri muncul, dan nyala api di jiwanya langsung ditekan, berkedip dan meredup, dan bisa padam kapan saja. Kaisar Yan Luo benar-benar panik. Dia berbeda dari kaisar King Yan, kaisar Bayu dan kaisar Suan Sen. Jika dia mati di sini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, dan mungkin tidak ada yang bisa membalaskan dendamnya. Arab Kaisar Yan Luo dengan cepat berkata, lepaskan aku, aku akan memberimu kesempatan untuk naik ke dunia yang hebat, dan aku tidak akan pernah menyesalinya. Dewa seni bela diri tidak tergerak, dengan ekspresi acuh-ta'acuh, tetapi berkata dengan acuh-ta'acuh, aku berkata, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, kamu sudah mati. Mengapa? Melihat nyala api ungu emas itu turun, Kaisar Yan Luo berteriak dan berkata dengan keras, hanya karena aku memarahinya, kamu akan membunuhku. Iya. Dewa seni bela diri baru saja membalas satu kata. Dia tidak ingin mengatakan lebih dari itu. Jika bukan karena dia datang, Dai Yue akan mati. Di antara kedua belah pihak, telah lama menjadi pertarungan hidup dan mati, dan tidak ada ruang untuk bermanufar. Begitu suara itu jatuh, api Zijin tenggelam ke dalam lautan kesadaran Kaisar Yan Luo, dan dalam sekejap mata, dia membakar jiwanya menjadi abu. Api jiwa bela diri dalam nyala lampu jiwa benar-benar menakutkan. Kerusakan jiwa-jiwa bisa disebut fatal. Pada titik ini dalam perang besar, para kaisar dan orang-orang kuat yang telah turun dari pengadilan surgawi dengan tanda, Yan, dipinggang mereka, termasuk Kaisar Yan Luo, telah dimusnahkan, dan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Pada saat ini, ada auman naga dan burung phoenix, dan auman harimau dan hantu di kuali penjaga penjara. Tripod penjara-penjara mendapatkan darah dari empat orang bijak, dan menelan artefak kelahiran empat kaisar King Yan, telah sepenuhnya berubah dan terlahir kembali. Pada saat berikutnya, suara Brahma ada di seluruh dunia. Kuali yang dipenjara meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang, membuat langit, dan api yang menyala-nyala di medan perang langit berbintang, memantulkan ribuan mil langit berbintang seperti siang hari. Cahaya keemasan yang tak berujung, di langit, samar-samar mengungkapkan seorang Buddha yang agung, menghadap ke surga, bumi, dan galaksi. Di bawah Buddha besar ini, Dewa Senibela Diri berjubah ungu dan berwajah perak melangkah di galaksi, dikelilingi oleh hantu empat binatang suci, naga biru, harimau putih, burung merah, dan basal. Di dalam dunia, adegan ini sangat mengejutkan. Para kaisar yang menyaksikan pertempuran di ujung langit berbintang bahkan memiliki keinginan untuk beribadah. Pada saat ini, cahaya pada tubuh Dewa Senibela Diri menutupi ratusan juta mil galaksi, membuat matahari dan bulan menjadi sunyi, dan bintang-bintang redup. Dai Yue menatap Ria di sampingnya, seolah memikirkan sesuatu, tersenyum ringan. Saat itu, di benua surgawi yang sunyi, Suzimo meninggalkan sebuah kalimat di dinding bawah lembah pemakaman naga. Setelah debu hilang, ia akan bersinar melalui gunung dan sungai. Inilah saatnya. Dai Yue berbisik pelan. Medan Perang Langit berbintang. Kaisar Qingyan, Kaisar Baiyu, Kaisar Suanshen dan Kaisar Kuat lainnya melihat sosok itu, dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang mendalam. Pintu masuk ke pengadilan surgawi tepat di depan Anda. Tetapi semua orang merasa seolah-olah mereka jauh, tidak pernah kembali. Kemauan yang kuat dan tak tertandingi, kuat dan berat, ditekan di kepala mereka bertiga, tidak peduli seberapa keras mereka bertiga berjuang, mereka tidak bisa keluar. Dewa Seni bela diri menginjak galaksi, memegang pot penjara di tangannya, dan melemparkannya ke depan. Ledakan. Kuali Ding penjara menerobos udara, dikelilingi oleh empat jiwa suci, dan nyanyian naga dan suara sansekerta terjalin, meledakkan aura tak terbendung yang bisa menghancurkan segalanya. Belum lagi Kaisar Baiyu terluka parah, bahkan dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak bisa menghentikan pukulannya. Mata Kaisar Baiyu melebar, ekspresinya ngeri, dia hanya bisa melihat penjaga penjara bergegas, tapi dia tidak berdaya dan tidak bisa melawan. Mendadak. Dewa Seni bela diri tampaknya merasakan sesuatu, dan ada gelombang ombak di matanya. Setelah kembali dari neraka, bahkan dalam menghadapi pengepungan hampir seratus Kaisar dan orang-orang kuat, dia tampak seperti biasa dan tenang. Tapi barusan, dia melihat kilatan sosok. Karena kecepatannya terlalu cepat. Dengan penglihatan perseptualnya, dia tidak bisa melihat keseluruhan gambar dengan jelas. Namun, di lubuk hatinya, perasaan Dejavu muncul. Terlebih lagi, pada sosok ini, Dewa Seni bela diri merasakan aura yang sangat berbahaya. Ledakan. Ketika penjaga penjara menabrak sesuatu, ada suara teredam, dan itu berhenti seketika. Sipir tetap diam. Bahkan empat jiwa suci besar baru saja memasuki dinding-ding lagi, dan suara sansekerta berhenti tiba-tiba. Baik. Dai Yue sedikit menyipit. Saat tripod penjaga penjara hendak menabrak Kaisar Bayu, sesosok tiba-tiba muncul. Orang ini berdiri di depan Kaisar Bayu, mengulurkan telapak tangannya, dan dengan satu tangan, dia melemparkan jailbreaker dari Dewa Seni bela diri, bersikeras pada yang berikutnya. Orang ini mengangkat lengannya dan menempelkan telapak tangannya ke penjaga penjara. Satu orang, satu perjalanan, tidak bergerak. Penjaga penjara menyembunyikan sebagian besar tubuh orang ini, dan dia bahkan tidak bisa melihat penampilannya, hanya di bawah penjaga penjara terlihat kaki yang agak kurus. Karena penundaan seperti itu, ketiga Kaisar Bayu mendapat sedikit kelonggaran. Keinginan kuat yang baru saja menyelimuti tubuh Kaisar Bayu dan mereka bertiga tampaknya menghilang setelah orang ini muncul. Mereka bertiga, seolah-olah mereka amnesti, melarikan diri dari kematian, dan bahkan sebelum mereka sempat melihat siapa yang menyelamatkan mereka, mereka berbalik dan melarikan diri, bergegas ke pintu masuk pengadilan surgawi. Dalam sekejap mata, itu menghilang. Sampai saat ini, pria itu perlahan-lahan memindahkan lengannya. Tripod penjara sedikit bergeser, dan hal pertama yang ditunjukkan adalah bahu tipis dan alis putih salju panjang yang tergantung di bahu. Murid Dewa Senibela diri sedikit menyusut, seolah mengenali identitas orang ini, dan langsung melepaskan telapak tangan Daiyue, tubuhnya bergerak, menghalanginya di belakang. Hati Daiyue bergidik, bahkan di hadapan hampir seratus kaisar dan orang-orang kuat, Dewa Senibela diri selalu berdiri di bahunya, dengan tenang dan tidak tergesa-gesa, hanya mengandalkan satu tangan untuk menekan kaisar. Sekarang, menghadapi orang ini, Dewa Senibela diri sangat gugup sehingga dia ingin melindunginya di belakangnya. Siapa orang ini? Bab 3025. Pria itu perlahan menjauh dari penjaga penjara dan melemparkannya ke kakinya, memperlihatkan wajah aslinya. Saya melihat pria ini membungkuk dan tampak seperti layu, dengan dua alis putih tergantung di bahunya, seolah-olah dia akan mati, menatap Dewa Senibela diri dengan ekspresi tenang. Penjaga makam Saat itu, Dewa Senibela diri berada di gunung Datyewei dan bertemu dengan penjaga makam untuk pertama kalinya. Setelah itu, dia, Yunzu, dan Mo King keluar dari neraka abi dan bertemu dengan orang-orang yang dikepung dan dibunuh oleh delapan raja surgawi besar buddhisme. Penjaga makamlah yang menyelamatkan mereka. Tapi Dewa Senibela diri menjelajahi kedalaman neraka besar abi di kota kuno itu, dia didorong ke sumur kering dan jatuh ke neraka juga penjaga makam. Dapat dikatakan bahwa semua pengalamannya di dunia neraka dibuat oleh penjaga kuburan. Dia memiliki beberapa spekulasi tentang identitas penjaga makam. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa penjaga makam akan muncul pada saat ini dan menyelamatkan ketiga kaisar Kingian. Setelah melangkah ke ranah kaisar, tidak banyak pria kuat yang bisa membuat Dewa Senibela diri merasa terancam. Penjaga makam adalah salah satunya. Dan metode yang ditunjukkan oleh penjaga makam barusan mungkin lebih menakutkan daripada yang dibayangkan oleh Dewa Senibela diri. Karena kemunculan penjaga makam yang tiba-tiba, Dewa Senibela diri tidak terus memburu. Dia tidak tahu niat dari penjaga makam, jadi dia hanya bisa menaruh semua perhatiannya pada penjaga makam dan berjaga-jaga. Kaisar yang tersisa dari alam Fengtian dan pengadilan surgawi dapat melarikan diri ke langit dan segera menghilang di ujung langit berbintang. Tentu saja, pertempuran ini, apakah itu alam Fengtian atau pengadilan surgawi, menderita kerugian besar dan dikalahkan. Di antara lusinan kaisar dan orang kuat di alam Fengtian, kebanyakan dari mereka telah jatuh. 28 bintang di pelataran surgawi juga dilipat hampir setengahnya. Seorang kaisar yang luo dengan darah binatang suci meninggal. Langit di sekitarnya perlahan meredup. Sebuah dunia diselimuti diam-diam, mengisolasi ketiganya dari dunia luar. Di belakang penjaga makam, beberapa kuburan muncul. Di antara mereka, ada makam dengan batu nisan tanpa kata. Penjaga kuburan memancarkan suasana yang sangat berbahaya. Namun, Dewa Senibela diri tidak merasakan permusuhan dari penjaga makam terhadapnya, jadi dia tidak buru-buru bergerak. Haruskah aku memanggilmu penjaga makam, atau kaisar tian-tian? Dewa Senibela diri memiliki mata yang dalam, menatap wajah penjaga makam dengan saksama, dan perlahan bertanya, kata-katanya mencengangkan. Dai Yue terkejut ketika dia mendengar ini. Tentang penjaga makam, Dewa Senibela diri menyebutkan padanya. Tapi dia tidak pernah memikirkan hubungan antara penjaga makam dan kaisar tian-tian. Mendengar ini, penjaga makam tampak tenang dan tidak menjelaskan apa-apa. Dewa Senibela diri berkata, kaisar iblis, kaisar bosun, dan kaisar abadi cendu, semuanya pernah berada di surga, dan dalam kehidupan ini, semuanya dibangkitkan dengan bantuan makam kaisar agung. Ini berarti bahwa ketiga kaisar semua memahami penguburan surga. Dan kamu kebetulan menjaga makam di surga. Ada banyak spekulasi tentang Dewa Senibela diri yang makamnya dijaga oleh penjaga makam. Baru setelah dia ingin memahami arti penguburan langit, dia menyadari bahwa penjaga makam mungkin adalah makamnya. Dan makam kaisar tian-tian ada di alam iblis surga. Ada yang lain. Penjaga makam bertanya dengan tenang. Dewa Senibela diri melanjutkan, di benua surgawi yang sunyi tempat saya tinggal, ada sosok luar biasa bernama Blood Demon. Dia telah berlatih metode avatar yang disebut Trikors Dafa. Dan Dafa Tiga Mayat ini adalah roh topeng moro di wajah saya, diajarkan kepadanya. Alasan mengapa Kiling mengetahui Dafa Tiga Mayat adalah karena tuannya pernah menjadi kaisar bosun. Kaisar bosun berkultivasi dengan tiga tubuh Buddha, enam nafsu dan tujuh emosi. Dalam arti tertentu, alam dan konsep artistik dari ketiga avatar ini sepenuhnya melampaui tiga tubuh peri, Buddha, dan iblis dari iblis darah. Dewa Senibela diri berkata sambil mengamati penjaga makam. Namun penampilan penjaga makam itu seperti sumur kuno, tanpa ombak. Dewa Senibela diri berkata, hanya saja reputasi sengit kaisar bosun terlalu kuat. Dia pernah menjadi orang kuat di antara kaisar puncak, jadi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi tiruan dari yang lain. Tidak sampai, kaisar iblis pemusnahan dunia, dan kaisar abadi senja pagi hidup kembali dengan bantuan makam kaisar besar. Saya tidak menyadari bahwa mereka mungkin adalah tiga mayat yang sebenarnya. Berlatih tiga mayat ke tingkat kaisar puncak secara terpisah, dan membantu mereka untuk hidup kembali dari kematian dengan pemakaman surga, makam kaisar agung. Saya khawatir hanya kaisar langit dapat memiliki kualifikasi dan metode ini. Setelah Dewa Senibela diri mengatakan ini, dia menghela nafas lega. Spekulasi ini telah melayang di hatinya selama bertahun-tahun, dan dia juga ingin mendapatkan jawaban yang tepat. Bahkan jika semua spekulasinya benar, masih ada beberapa keraguan di benaknya. Misalnya, dalam legenda kuno, siapa iblis kuno Bosun yang hidup dalam kehidupan yang sama dengan Buddha, dan apa hubungannya dengan kaisar Bosun dalam kehidupan ini. Contoh lain, jika semua ini dilakukan oleh kaisar Funian, itu berarti kaisar Funian telah melewati beberapa zaman sampai kehidupan ini. Tapi bagaimana ini mungkin? Meskipun umur kaisar memiliki batas atas, dapatkah dikatakan bahwa kaisar terkubur surga, penjaga makam di depannya, dapat hidup selamanya? Kamu banyak menebaknya. Penjaga makam akhirnya berbicara. Tapi kalimat penjaga makam berikutnya membuat Dewa Seni Beladiri itu tertegun di tempat. Tapi tebakanmu salah, aku bukan pemakaman. Dewa Seni Beladiri tiba-tiba terdiam. Dia percaya bahwa penjaga kuburan tidak akan berbohong, dan tidak perlu berbohong. Dengan basis kultivasi dari penjaga makam, tidak apa-apa untuk mengakuinya secara jujur jika itu adalah pemakaman kaisar. Setelah keheningan yang lama, Dewa Seni Beladiri perlahan bertanya, siapa kamu? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Dewa Seni Beladiri ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Pihak lain pernah membalasnya dengan tiga kata, penjaga makam. Tapi tanyakan lagi saat ini, apa yang ingin diketahui oleh Dewa Seni Beladiri itu jelas bukan tiga kata ini. Penjaga makam sepertinya memikirkan sesuatu, matanya kabur, dan setelah beberapa lama, dia sadar kembali, dan berkata dengan tenang, saya tidak ingat nama aslinya. Namun, selama bertahun-tahun, beberapa orang memanggilku, Raja Iblis. Raja Iblis. Lagi pula, ada topeng moro untuk menutupinya, dan Dewa Seni Beladiri terlihat cukup tenang, tetapi di dalam hatinya, ada lautan badai. Bahkan Dai Yue, yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba mendengar kata-kata ini, dan napasnya menjadi lebih berat. Menurut legenda, Master Iblis yang menyebabkan bencana yang menyapu tiga ribu alam di beberapa zaman dan menyebabkan bencana besar sekarang berdiri di depan keduanya. Selain itu, Dewa Seni Beladiri telah berurusan dengannya beberapa kali. Biksu tua beralis putih ini kurus dan berpunggung bungkuk, dan tak bernyawa, bagaimana dia bisa memiliki sikap Iblis sekecil apapun. Anda tahu, Raja Iblis adalah penguasa Asura, mendominasi Asura yang suka berperang, berani, dan ganas yang tak terhitung jumlahnya, melawan keberadaan surga yang perkasa. Betapa hebatnya roh itu. Jika bukan karena pengakuan dari penjaga makam, Dewa Seni Beladiri dan Dai Yue tidak akan pernah berpikir bahwa Master Iblis legendaris adalah biksu tua yang tampaknya sedang sekarat. Selain keterkejutan, lebih banyak raguan muncul di hati Dewa Seni Beladiri. Dewa Seni Beladiri mengambil napas dalam-dalam, menatap biksu tua di depannya, tidak terburu-buru untuk bertanya, tetapi secara bertahap menjadi tenang. Karena Tuan Iblis memilih untuk mengambil inisiatif untuk muncul, keraguan di dalam hatinya ini seharusnya memiliki jawaban. Bab 3026 Tuan Iblis terlalu misterius, dan ada terlalu banyak misteri di tubuhnya, tetapi Dewa Seni Beladiri bisa yakin. Raja Iblis, atau kekuatan di belakang Raja Iblis, telah bertarung melawan pengadilan surgawi selama beberapa zaman. Sekarang Master Iblis memilih untuk muncul, menyelubungi dia dan Dai Yue di dunia ini, dan tidak memusuhi keduanya, cara yang paling mungkin adalah menang. Dalam hal ini, Master Iblis pasti akan memberikan ketulusan yang cukup untuk menjawab keraguan di hati Dewa Seni Beladiri. Iblis, pemakaman, kaisar jahat, enam cara, ibu hantu, surga, kaisar kuno. Misterinya terlalu banyak. Apa yang ingin kamu ketahui? Penjaga makam sepertinya melihat apa yang dipikirkan Dewa Seni Beladiri, dan bertanya secara aktif. Dewa Seni Beladiri merenung sedikit, dan perlahan berkata, segala sesuatu tentang surga. Untuk semua misteri, dari zaman hingga saat ini, semua bencana dan perang, surga adalah inti yang paling kritis. Di kedalaman mata penjaga makam, sentuhan penghargaan yang tak terlihat berlalu dengan cepat, dan dia dengan samar berbicara, dan berkata, pembentukan istana surgawi berasal dari sembilan kekuatan besar di dunia besar. Sembilan surga adalah pengadilan, memperbudak semua roh. Surga adalah sembilan hari. Sembilan hari. Dewa Seni Beladiri tampaknya telah memikirkan sesuatu, melambaikan lengan jubahnya, dan menyebarkan banyak token dari istana surga ke tanah, dengan kata-kata berbeda tertulis di atasnya. Yan, Chang, Hao, Suan. Dewa Seni Beladiri bertanya, di balik token ini sebenarnya ada empat dari sembilan hari. Tidak buruk. Penjaga makam menganggup dan berkata, yang tengah disebut Juntian, timur disebut Changtian, timur laut disebut Mintian, utara adalah Suantian, barat laut adalah Yutian, barat adalah Hautian, barat daya adalah Sutian, selatan panas, dan tenggara cerah. Hati Dai Yue tercengang. Chang, di belakang Kaisar King Yan sebenarnya adalah langit di sembilan surga. Sembilan surga adalah pengadilan, memperbudak semua jiwa. Dewa Seni Beladiri bergumampelan. Di mata Kaisar King Yan dan pembangkit tenaga listrik, mereka benar-benar tidak menempatkan puluhan ribu makhluk di tengah dunia di mata mereka. Ini adalah semacam penghinaan di tulang. Makam yang menjaga umat manusia, kamu seharusnya sudah menebak pada titik ini dalam kultifasimu. Setelah makhluk dari sepuluh ribu ras masuk ke ranah Kaisar, mereka dapat naik ke dunia besar. Tetapi karena keberadaan sembilan surga, yang memotong dunia seribu tengah dari dunia seribu besar, dan menghalangi jalan kenaikan makhluk dari semua ras, itu menghasilkan tahun-tahun tanpa akhir, dan tidak ada kekuasaan di dunia. Dunia seribu tengah. Ini juga alasan mengapa kami bergabung dengan Kaisar Kuno untuk menaklukkan sembilan surga sejak beberapa zaman. Di alam gurun besar, Dewa Seni Beladiri dan Dai Yue telah bertukar pandangan tentang Dao, dan memang ada spekulasi dalam hal ini. Karena setelah melangkah ke ranah ke Kaisaran, sangat sulit untuk meningkatkan kekuatan dunia, dan Anda membutuhkan sumber ki, batu sumber dengan banyak harta. Dan di dunia, tidak ada harta seperti itu sama sekali. Dengan kata lain, menurut aturan langit dan bumi, setelah makhluk masuk ke alam Kaisar, mereka harus pergi ke lingkungan dengan sumber energi dan batu sumber untuk berlatih. Dan tempat ini hanya bisa menjadi dunia yang besar. Mengapa? Dewa Seni Beladiri tetap diam untuk waktu yang lama, dan bertanya dengan suara yang dalam, sembilan surga berfungsi sebagai pengadilan dan memperbudak semua jiwa. Apa gunanya bagi mereka? Mengapa sembilan surga menghalangi jalan kenaikan makhluk dari semua ras? Makam yang menjaga umat manusia di 3.000 dunia, semua sumber daya budidaya, energi spiritual, vitalitas, dan energi sumber dapat disebut energi kosmik. Dan di alam semesta, energi ini tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Hidup Fana hanya berumur 100 tahun. Setelah kematian, jiwa kembali ke langit dan bumi, daging dan darah berserakan, dan semua energi dikembalikan ke alam, baik diserap dan dilepaskan, dan tidak akan mengganggu keseimbangan antara langit dan bumi. Keberadaan praktisi merusak keseimbangan ini. Dewa seni bela diri tampaknya memiliki beberapa pencerahan, dan berbisik, karena itu, ketika makhluk dari semua ras memasuki alam tertentu di jalan kultifasi, dan membebaskan diri dari belenggu langit dan bumi, mereka akan selalu menarik surga dan bumi. Semakin kuat orang yang melintasi bencana, semakin kuat bencana surgawi. Itu karena cara surga yang ingin menghancurkan perampokan, biarkan kekuatan di tubuhnya kembali ke langit dan bumi, dan mengembalikan keseimbangan. Hanya saja dunia ini tidak baik hati, dan bagaimanapun juga akan meninggalkan jejak kehidupan bagi para perampok. Penjaga makam menganggup dan melanjutkan, semua makhluk dari semua ras berlatih dan berkembang biak, apakah itu imortal dao atau dimendao, mereka akan terus menyerap energi spiritual, vitalitas, dan energi asal dari 3.000 dunia untuk direbut. Sumber daya budidaya semakin tinggi basis kultivasi, semakin lama umur dan semakin banyak energi yang dapat diserapnya. Semakin lama umur, itu berarti terus diserap dan tidak dilepaskan. Akibatnya, sumber daya budidaya antara surga dan bumi secara bertahap akan habis, dan hal yang sama berlaku di dunia besar. Mendengar ini, dewa seni bela diri itu merasa tercengang. Sembilan surga adalah pengadilan, menghalangi jalan puluhan ribu orang di dunia untuk naik, dan manfaat terbesar bagi mereka adalah mereka dapat memonopoli sumber daya budidaya dunia. Oleh karena itu, para kaisar kuno di zaman kuno itu ingin menaklukkan sembilan surga, menghancurkan surga, dan membuka jalan untuk naik ke dunia besar. Karena kamu adalah musuh pengadilan surgawi, mengapa kamu baru saja menyelamatkan ketiga kaisar king yan? Seniman bela diri mengerutkan kening dan bertanya. Penjaga makam melihat ke atas dan ke bawah dewa seni bela diri, seolah-olah dia ingin melihat melalui kultivasinya. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatan tempurmu saat ini, kamu seharusnya tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Melawan kaisar-kaisar besar itu dalam sembilan hari. Kamu hanya perlu membunuh beberapa kaisar bintang, tetapi tuan muda dari garis keturunan binatang suci semuanya memiliki tanda dao yang ditinggalkan oleh kaisar agung. Begitu kamu membunuh salah satu dari mereka, kamu akan memperingatkan kaisar di belakangnya. Dewa seni bela diri tidak membantah. Yuanwu dongtiannya belum berkultivasi ke dunia, meskipun dalam hal kekuatan tempur, ia dapat mendorong semua yang kuat di bawah kaisar secara horizontal. Tetapi melawan kaisar yang sebenarnya, dia benar-benar tidak yakin. Ini aneh. Dai Yue tiba-tiba bertanya, kaisar Yan Luo seharusnya menjadi salah satu dari sembilan tuan muda langit. Mengapa kamu tidak muncul untuk menghentikannya ketika dia meninggal? Dia, hei. Penjaga makam tiba-tiba tertawa dan berkata, bahkan jika kamu membunuhnya, kaisar Yan Tian tidak akan dapat melihatnya dan tidak mungkin untuk membalaskan dendamnya. Oh. Baik dewa seni bela diri maupun Dai Yue menunjukkan sedikit keraguan, menunggu penjelasan dari penjaga makam. Penjaga makam tiba-tiba berbalik, melihat dewa seni bela diri, dan berkata, kamu pernah ke neraka besar Abi, apakah kamu menemukan sesuatu? Dewa seni bela diri itu mengingat sedikit, lalu mengangguk dan bergumam, di tengah proses, tampaknya ada dua kesadaran yang terperangkap di dalamnya. Makam menjaga umat manusia, salah satu kesadaran, Anda harus menebak, adalah penguasa neraka. Dewa seni bela diri mengangguk. Apakah itu di dunia seribu tengah atau alam neraka, ada desas-desus bahwa Tuhan neraka telah ditekan oleh Kaisar Wujian. Akibatnya, dunia neraka hancur, membuat dunia terkoyak, dan jalannya tidak lengkap, dan tidak pernah diperbaiki. Setelah penjaga kuburan mengucapkan kata-kata ini, dia tiba-tiba tidak mengatakan apa-apa. Dewa seni bela diri hendak bertanya, kilatan cahaya di benaknya, memikirkan kemungkinan, mau tak mau terkejut. Dewa seni bela diri perlahan berkata, Anda ingin mengatakan bahwa kesadaran lain di neraka besar Abi. Apakah Kaisar Yantian dari sembilan hari? Bab 3027. Penjaga makam mengangguk. Dewa seni bela diri dan Dayue saling memandang, dan mereka bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Pada masa itu, Kaisar Wujian, dengan tubuh Kaisar Daging dan darahnya sendiri yang menjelma di neraka Abi, dan bekerja sama dengan kuali penjara untuk menekan dua Kaisar Agung selama satu era hingga kehidupan ini. Salah satunya dari surga dan satu dari neraka. Tetapi pada saat yang sama, keraguan yang lebih besar muncul dari lubuk hati mereka. Karena Kaisar Wujian sangat kuat dan dapat menekan dua Kaisar besar, mengapa tidak membunuh mereka sepenuhnya? Dapat dimengerti untuk menaklukkan sembilan surga dan menekan Kaisar Yantian. Tapi mengapa menekan Tuhan neraka pada saat yang sama? Apa yang terjadi tahun itu? Menurut apa yang dikatakan Iblis, selama beberapa zaman, dia telah bekerja sama dengan Kaisar Kuno untuk bertarung melawan surga. Hari ini, pengadilan surgawi masih ada, yang berarti bahwa pertempuran melawan langit semuanya gagal. Setiap Kaisar Kuno yang menaklukkan Jiutian tidak akan berakhir dengan baik, dikalahkan, dan mati, bagaimana mungkin Master Iblis bertahan hidup ini? Seberapa kuat kekuatan pengadilan surgawi? Dewa Seni Bela Diri berkata, jika tebakanku benar, penguasa neraka seharusnya ada di pihakmu. Iya. Penjaga makam mengangguk. Dewa Seni Bela Diri berkata lagi, jika ini masalahnya, mengapa Kaisar Wujian menekan seorang Kaisar Agung di surga dan menekan penguasa neraka? Sembilan surga adalah pengadilan, memperbudak semua jiwa. Dewa Seni Bela Diri percaya bahwa ketika Kaisar Wujian mempelajari tujuan Jiutian, dia pasti akan memilih untuk menaklukkan Jiutian dan menerobos surga. Karena surga seharusnya tidak ada beku itu. Berbicara tentang Kaisar Wujian, penjaga makam tiba-tiba berhenti, mengungkapkan warna ingatan, dan hanya setelah beberapa saat, dia menunjukkan senyum yang rumit dan sulit. Sulit untuk mengatakan kepada Dewa Seni Bela Diri emosi apa yang bercampur dalam senyum ini. Tapi dia samar-samar merasa bahwa penjaga makam mungkin memiliki sedikit kekaguman pada Kaisar Wujian. Penjaga makam berkata perlahan, dia adalah orang yang kontradiktif. Mengetahui asal dan tujuan pengadilan surgawi, saya telah memutuskan untuk bergandengan tangan dengan kami untuk menaklukkan sembilan surga dan melanggar aturan sembilan surga dan perbudakan ribuan makhluk di dunia. Sembilan hari itu independen dan saling terkait, membentuk formasi sembilan hari. Kecuali formasi itu rusak, tidak mungkin untuk membunuh sembilan hari. Mendengar ini, Dewa Seni Bela Diri itu merasa tercengang. Raja Iblis Kaisar jahat ingin menaklukkan sembilan surga, dan langkah pertama adalah memimpin orang banyak untuk datang ke dunia Zongkian. Untuk mencegah Raja Iblis menyerang arah sembilan surga, pengadilan surgawi pasti akan memimpin pasukan untuk turun. Dewa Seni Bela Diri berkata, artinya, begitu perang ini pecah, dunia seribu tengah akan menjadi medan perang di mana langit dan dunia bawah bertabrakan. Tidak buruk. Penjaga makam mengangguk. Justru karena ini, ketika perang besar pecah, tiga ribu alam akan terlibat, dan akan sulit bagi makhluk dari semua ras untuk melarikan diri. Karena tiga ribu dunia adalah pusat perang, medan perang terakhir. Apa yang disebut malapetaka yang menyapu tiga ribu alam adalah karena pertempuran ini. Faktanya, justru karena blokade formasi sembilan hari inilah vitalitas tiga ribu alam sangat tipis. Penjaga makam, asal ki dari dunia seribu besar tenggelam. Melalui penghalang dunia seribu besar dan dunia seribu tengah, banyak kekuatan diserap oleh penghalang, dan yang mengendap adalah ki langit dan bumi. Dan sebagian besar vitalitas surga dan bumi yang kaya dan murni diblokir oleh arah sembilan surga, dan dikendalikan oleh makhluk-makhluk di pengadilan surgawi. Jika bukan karena ini, budidaya makhluk dari semua ras di sini tidak akan terlalu sulit, dan kecepatan budidaya akan jauh lebih cepat. Mendengar ini, Dewa Seni Bela Diri tidak bisa tidak mengingat bahwa tubuh sebenarnya dari Qinglian baru saja naik ke tengah ribuan dunia, dan turun di Longyuan Xing untuk jangka waktu tertentu. Pada bintang Longyuan, vitalitas langit dan bumi tipis. Hal yang sama berlaku untuk sebagian besar wilayah di langit berbintang yang luas. Hanya beberapa antarmuka yang kuat, mengandalkan semua jenis surga, harta benda dan bumi, rumput dan pohon peri, yang dapat mengumpulkan vitalitas surga dan bumi sebanyak mungkin. Setiap pertempuran melawan langit sangat tragis. Kemanusiaan penjaga makam, sejak beberapa zaman, pengadilan surgawi telah mendirikan alam Fengtian di dunia Zhongkian, memantau dan berpatroli di tiga ribu alam, menetapkan sembilan tempat dosa, dan menghalangi semua orang. Bahkan jika beberapa rasui belajar tentang kejahatan pengadilan surgawi, mereka tidak berani melawan, beberapa memilih untuk menjadi netral, dan beberapa mengikuti kami untuk menaklukkan sembilan surga, kebanyakan dari mereka akan berdiri di sisi pengadilan surgawi. Untuk ini, dewa seni bela diri sangat terasa. Untuk beberapa zaman, saya tidak tahu berapa banyak antarmuka ras, karena mereka memilih untuk menaklukkan sembilan hari. Setelah kekalahan, mereka dimusnahkan di sungai panjang tahun, dan darah mereka terputus. Setelah kekalahan kaisar kegelapan besar, seluruh dunia gelap menghilang sepenuhnya. Dalam keadaan ini, berapa banyak antarmuka yang berani melawan pengadilan surgawi. Terlebih lagi, ada tahun pencegahan dan pengaruh halus dari Fengtian Rilem. Setiap kali pertempuran memotong langit berakhir, pihak Raja Iblis dikalahkan, pengadilan surgawi menang, dan kebenaran memotong langit akan terkubur dan terhapus. Seiring berlalunya waktu, di hati makhluk dari semua ras, Iblis adalah penyebab utama malapetaka. Membunuh Iblis dibenarkan. Fengtian bahkan mengatur medan perang roh jahat untuk mendorong para dewa dan roh jahat dari semua ras untuk memasukinya dan membunuh roh jahat dengan imbalan harta. Tukang reparasi pedang seperti delapan master puncak agung dari dunia pedang memiliki keadilan di hati mereka dan terbuka serta jujur, tetapi mereka masih akan membunuh ketika mereka mendengar roh-roh jahat. Bahkan lelaki tua berpakaian besi di dunia pedang, mengetahui bahwa tukang reparasi pedang di sembilan dosa mematikan tidak bersalah, tidak berani memberitahu semua orang di dunia pedang. Di 3000 alam hari ini, kecuali beberapa kaisar, tidak ada yang tahu keberadaan pengadilan surgawi. Bahkan dia dan DIY baru saja mengetahui bahwa pengadilan surgawi tidak hanya memblokir jalur kenaikan makhluk dari 10 ribu ras, tetapi juga memblokir sejumlah besar vitalitas surga dan bumi. Penjaga makam melanjutkan, sebagian besar antarmuka berdiri di sisi pelataran surgawi, dan di bawah gejolak alam Fengtian, mereka pasti akan bertengkar dengan kita. Di era infernal, pasukan raka penguasa raka dihancurkan, dan api perang dibakar ke beberapa antarmuka dan ras netral, menyebabkan kematian makhluk tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Berbicara tentang ini, penjaga makam berhenti, dan kemudian berkata, Wuhan, jadi saya menembak. Mengenai pertempuran ini, penjaga makam tidak banyak bicara, hanya beberapa kata. Tapi Dewa Senibela diri masih bisa membayangkan kesedihan dan kemarahan ketika Kaisar Wujian melihat makhluk tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya berjuang dalam api perang, berlari, meminta bantuan, dan sekarat. Wujian bergerak untuk menekan penguasa neraka, dan orang-orang di pengadilan surgawi cukup terkejut dan bersemangat, berpikir bahwa Wujian tiba-tiba berbalik dan berbalik kepada mereka. Penjaga makam melanjutkan, tapi segera setelah itu, Inosen menembak lagi, melukai Yantian, dan membunuh empat kaisar binatang suci surga, Yantian, Hao Tian, dan Suantian, dan mengambil darah dan jiwa mereka untuk mengorbankan tripod penjara api penyucian. Lalu aku mengorbankan diriku, menjelma di abin raka dengan daging dan darah, menekan penguasa neraka dan Yantian, dan turun, dan sepenuhnya menyegel penguasa neraka dan Yantian, sampai hari ini. Dari awal hingga akhir, DIY mendengarkan dengan tenang cerita penjaga makam tahun lalu, tanpa mengeluarkan suara. Baru saat itulah dia tiba-tiba berbicara, Kaisar Wujian bukanlah orang yang kontradiktif. Oh! Penjaga makam mengangkat alisnya sedikit. Dai Yue berkata, Kaisar Agung Wujian mengambil tindakan untuk menekan penguasa neraka. Dia tidak tega melihat banyak makhluk tak berdosa terlibat dalam api perang. Tujuan menekan Kaisar Agung Yantian adalah untuk mematahkan sembilan hari dan berjuang untuk kesempatan bangkit bagi puluhan ribu makhluk di dunia. Dua tembakan Kaisar Wujian semuanya karena belas kasih di dalam hatinya. Bab 3028 Penjaga makam tersenyum, tidak setuju, dan tidak berdebat dengan Dai Yue. Menurutnya, dalam penaklukan sembilan surga, banyak orang pasti akan mati. Makhluk dari semua ras selalu diperbudak dan ditawan oleh surga, siapa yang tidak bersalah. Meskipun Wujian menekan Yantian, ia juga mengorbankan dirinya dan menekan Dewan Raka. Pertempuran untuk memotong langit juga berakhir dengan kegagalan. Bukankah semua ini bertentangan dengan niat awal mereka. Dewa seni bela diri itu merenung sebentar dan bertanya, karena Kaisar Wujian telah menindas penguasa Yantian dan Raka, mengapa dia tidak membunuh keduanya, tetapi menjebak mereka di neraka besar Abi. Kaisar Wujian benar-benar memiliki belas kasih di dalam hatinya. Tetapi dewa seni bela diri dipercaya bahwa Kaisar Wujian tidak bertele-tele. Apakah itu pembunuhan penguasa Raka atau dosa sembilan surga, itu tidak dapat ditoleransi di hati Kaisar Wujian. Kalau begitu, mengapa dia meninggalkan sinar kehidupan kepada dua Kaisar? Lebih penting lagi, tidak diketahui berapa miliar tahun telah berlalu sejak eran Raka, belum lagi bahwa penguasa Raka dan Yantian hanya memiliki satu kesadaran yang tersisa. Bahkan jika jiwa keduanya utuh, bisakah So Yuan bertahan hidup ini? Menyebutkan ini, ekspresi kekaguman melintas di mata penjaga makam, dan berkata, alasannya adalah karena Wujian menyadari bahwa dengan kekuatannya, dia tidak dapat membunuh Tuhan Yantian dan Raka. Oh! Dewa seni bela diri sedikit mengernyit. Dengan kekuatan Kaisar Wujian, tidak bisakah membunuh penguasa Yantian dan Raka? Ketiganya semuanya adalah Kaisar, Kaisar Wujian dapat mengalahkan Tuhan Yantian dan Raka, mengapa dia tidak bisa membunuh mereka? Apa yang istimewa dari Yantian dan penguasaan Raka? Penjaga makam menunjukkan perubahan hidup, dan berkata pelan, beberapa dari kita, serta sembilan pengadilan surgawi, dapat dianggap sebagai kehidupan tanpa akhir, abadi. Abadi. Dewa seni bela diri terkejut. Di tiga ribu dunia, apakah benar-benar ada yang abadi? Dewa seni bela diri berkata dengan ringan, hidup tidak ada habisnya, belum tentu keabadian. So Yuan tidak ada habisnya, biasa saja. Jika Anda bertemu orang yang lebih kuat dan membunuhnya, dia tidak akan hidup selamanya, tetapi hidup selamanya. Keabadian berarti keabadian. Penjaga makam mendengar arti dari Dewa seni bela diri, tersenyum, dan berkata, kamu tidak berada di alam, jadi tentu saja kamu tidak dapat memahaminya. Jika kamu ingin membunuh kami sepenuhnya, kecuali berbicara tentang ini, penjaga makam tiba-tiba berhenti, berbalik dari kalimat ini, dan melanjutkan, singkatnya, di tengah dunia, kita bisa hidup selamanya. Bahkan jika mengalahkan langit gagal, kita akan dipukuli sampai mati, dan kita akan kembali di era berikutnya. Dewa seni bela diri sedikit menyipit, memikirkan kemungkinan. Yin Cao Jifu. Jika dia menebak dengan benar, penguasa dunia bawah harus berdiri di sisi Raja Iblis. Dan penguasa dunia bawah bertanggung jawab atas enam reinkarnasi. Jika tubuh Kaisar jahat jatuh dan jiwanya lolos ke dalam siklus, dengan bantuan penguasa dunia bawah, ia mungkin bereinkarnasi dengan ingatan. Salah. Segera, Dewa seni bela diri menggulingkan kemungkinan ini. Dalam kata-kata Raja Iblis barusan, terungkap bahwa ada sembilan Kaisar agung di pengadilan surgawi, dan seperti mereka, mereka semua adalah eksistensi abadi. Jika ini masalahnya, pihak Raja Iblis mudah dijelaskan, tetapi Kaisar agung di istana surga, dengan situasi yang sama dengan Raja Iblis, juga dapat hidup selamanya. Geometri Kaisar yang syu agung. Tanya Dewa seni bela diri. Seratus juta tahun. Penjaga makam membuka mulutnya dan mengatakan angka yang mencengangkan. Kaisar telah hidup selama ribuan tahun, dan jika dia menjadi Kaisar, dia dapat mencapai kehidupan seratus juta tahun. Hampir lompatan kualitatif. Tidak heran, perbedaan kekuatan tempur antara Kaisar dan ranah Kaisar sangat besar, dan Kaisar harus ada di dunia yang hebat. Meskipun Kaisar yang syu berusia seratus juta tahun, hampir semua Kaisar yang tercatat dalam buku sejarah tidak dapat mati dengan benar karena pertempuran memotong langit. Mengapa Kaisar hidup selama seratus juta tahun, tetapi kamu hidup selamanya dan tidak pernah mati? Tanya Dewa seni bela diri. Penjaga makam berkata dengan acuh-ta'acuh, kesempatan keabadian, di dunia besar, jika Anda dapat naik ke dunia besar, Anda secara alami akan memiliki kesempatan untuk memahami mengapa. Dalam keadaanmu saat ini, bahkan jika aku menjelaskannya kepadamu, kamu tidak dapat memahaminya. Dewa seni bela diri itu bijaksana. Ada beberapa hal yang jelas-jelas ditolak oleh penjaga makam, bahkan jika Dewa seni bela diri bertanya, dia tidak akan mengatakannya dengan jelas. Namun, dari kata-kata tadi, penjaga kuburan masih mengungkapkan banyak informasi. Penjaga makam pernah berkata bahwa pengadilan surgawi terdiri dari sembilan kekuatan besar di dunia besar. Ini juga berarti bahwa sembilan kaisar agung pengadilan surgawi juga harus berasal dari dunia seribu besar. Alasan mengapa sembilan kaisar agung dapat hidup tanpa akhir lebih mungkin karena wilayah mereka berada di atas kaisar agung. Hal yang sama berlaku untuk Raja Iblis dan yang lainnya. Mungkin untuk beberapa alasan khusus, apakah itu kebetulan atau kesalahan, sembilan kaisar besar dan penguasa iblis dari pengadilan surgawi dapat turun dari dunia besar. Namun, di dunia seribu tengah, karena pembatasan aturan langit dan bumi, kekuatan tempur orang-orang ini juga akan berkurang, dan mereka hanya dapat menggunakan kekuatan kaisar agung. Dalam kehidupan ini, seharusnya tidak ada kaisar yang hebat diantian, kan? Master seni bela diri tiba-tiba bertanya. Tidak buruk. Penjaga makam mengangguk. Untuk dewa seni bela diri memikirkan hal ini begitu cepat, ada juga sedikit penghargaan di matanya. Dewa seni bela diri pernah memikirkan satu hal. Dunia neraka sudah rusak sejak era tak terbatas, mengapa tidak diperbaiki selama bertahun-tahun. Bahkan di dunia neraka, menjadi sesulit mendaki ke surga jika Anda ingin melangkah ke alam kaisar. Belum lagi prestasi kaisar agung. Pada saat ini, dia mengerti. Alam neraka adalah jalan neraka, dan juga merupakan jalan bagi penguasa neraka untuk berlatih. Tetapi penguasa neraka dipukul dengan keras dan ditekan oleh kaisar wujian di neraka besar abi. Secara alami, dunia neraka tidak dapat memperbaiki dan menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan jika dunia neraka dapat diperbaiki, tidak akan ada kaisar besar yang lahir di dunia neraka. Karena Tuhan neraka tidak mati. Itu berarti tandanya masih ada di dunia neraka. Tanda Dao adalah abadi, dan makhluk lain di dunia ini tidak dapat membuktikan Dao yang agung. Itu sama di Yantian. Sembilan kaisar agung di istana surgawi sesuai dengan sembilan surga. Setiap hari yang berat akan sesuai dengan marka jalan yang berbeda. Kaisar Yantian ditekan oleh kaisar wujian di neraka besar abi, meskipun dia terjebak selama lebih dari satu zaman, dia tidak pernah mati. Artinya, tanda jalan besar di Yantian belum hilang. Namun, Yantian adalah salah satu dari sembilan surga, mengendalikan vitalitas surga dan bumi yang tak berujung dan murni, memiliki harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, dan situasinya jauh lebih baik daripada situasi di dunia neraka. Oleh karena itu, di Yantian, masih akan ada pembangkit tenaga listrik kaisar yang lahir. Namun, jejak kaisar agung Yantian masih ada, yang berarti tidak ada kaisar besar lainnya yang akan lahir di Yantian. Kaisar Besar Wujian memilih untuk menjebak kaisar agung Yantian di neraka besar Abi, yang sama saja dengan melenyapkan seorang kaisar besar di pengadilan surgawi. Kaisar Yantian tidak akan mati selama sehari, dan di Yantian, orang lain tidak akan pernah bisa membuktikan kaisar Dao. Dalam kehidupan ini, pengadilan surgawi hanya memiliki delapan kaisar agung. Tidak heran kaisar Yan Luo sangat bersemangat dan kesal ketika dia melihat penjaga penjara, dan bahkan mengutuk beberapa keledai botak. Dewa seni bela diri bergerak di dalam hatinya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Mungkin kaisar besar Wujian memilih untuk menekan kaisar Yantian di neraka besar Abi, dan ada makna mendalam lainnya. Bab 3029 Dewa seni bela diri bertanya, lebih dari satu zaman telah berlalu, delapan yang tersisa di surga bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkan kaisar Yantian. Sangat mudah untuk menyelamatkan orang. Penjaga itu berkata, apalagi, Yantian tidak mati sama sekali, dan dia tidak bisa mati. Dia hanya menderita di neraka besar Abi. Sebuah multi zaman, bagimu, itu bisa digambarkan sebagai waktu yang lama, tetapi bagi orang-orang seperti Yantian, itu bukan apa-apa. Selanjutnya, delapan orang itu masih akan duduk di pengadilan surgawi, menjaga formasi sembilan surga, dan tidak akan pergi dengan mudah. Begitu dewa seni bela diri mengalihkan pikirannya, dia ingin memahami alasannya. Tuhan Iblis selalu ingin membunuh sembilan surga, jika delapan kaisar agung dari istana surga meninggalkan istana surga dan pergi ke neraka besar Abi, mudah bagi Tuhan Iblis dan yang lainnya untuk mengambil keuntungan dari kekosongan. Empat alam di sisi master Iblis dapat bertarung melawan sembilan hari selama beberapa zaman. Bahkan jika mereka kalah, mereka dapat kembali. Ini sama sekali bukan kebetulan. Terlebih lagi, di kedalaman empat alam, ada juga dunia bawah yang menyimpan enam alam reinkarnasi, sticks yang sangat misterius. Mungkin ini juga tempat yang membuat pengadilan surgawi cemburu. Penjaga makam berkata, zaman terakhir, delapan orang di pengadilan surgawi memiliki pola pikir ini dan ingin menyelamatkan Yantian. Namun, mereka khawatir akan terjebak di dalamnya, dan alih-alih mengambil tindakan secara pribadi, mereka meminta orang lain untuk datang ke sana. Abi neraka. Orang lain. Neraka besar Abi dikenal sebagai abadi, kosong, dan penerima, bahkan Kaisar tidak bisa melarikan diri. Kecuali Kaisar Agung, siapa yang berhak masuk neraka Abi? Kilatan cahaya tiba-tiba melintas di benak Dewa Seni bela diri, mengingat sebuah legenda yang telah disebutkan Sirius kepadanya. Pada masa itu, keduanya ingin pergi ke neraka Abi. Sirius sangat takut pada Abi neraka, jadi dia berbicara tentang satu hal, menurut legenda, Changsheng Agung pernah datang ke surga dan berhenti di depan neraka Abi untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya tidak melangkah ke dalamnya. Orang yang kamu bicarakan adalah Kaisar Changsheng. Tanya Dewa Seni bela diri. Tidak buruk. Ketika datang ke Kaisar Changsheng, penjaga makam tampaknya sedikit menghina dan menghina, dan ketika dia menyebutkan Kaisar Wujian, ada dua perasaan. Penjaga makam berkata, hidup abadi terlalu mahal. Saya ingin menjalani hidup saya dan saya akan hidup hanya 20 juta tahun, dan saya tidak bisa mati dengan baik. Dewa Seni bela diri tercengang. Ternyata Kaisar Changsheng tidak kehabisan nyawa dan jatuh, tetapi dia tidak mati. Dewa Seni bela diri mengerutkan kening dan bertanya, era terakhir, Kaisar Changsheng tidak membantu Anda menaklukkan sembilan surga, jadi Anda membunuhnya. Hei! Penjaga makam tertawa dan berkata, kamu hanya menebak setengahnya. Panjang umur dan hargai hidup. Sebelum dia, semua Kaisar besar dari seribu dunia dikalahkan dan dibunuh. Karena itu, dia tahu kejahatan pengadilan surgawi dan tidak berani menjadi musuh dengan mereka. Kesempatan. Tapi dia terlalu naif, dan dia meremehkan metode orang-orang di pengadilan surgawi. Di mata mereka, apalagi makhluk dari puluhan ribu ras di dunia seribu tengah, bahkan di dunia seribu besar, sebagian besar makhluk itu hanyalah semut. Changsheng berpikir bahwa dengan mengandalkan identitasnya sebagai Kaisar, dengan meletakkan tubuhnya dan memohon belas kasihan, dia akan dihargai oleh surga, tetapi di mata beberapa orang itu, dia adalah anjing terbaik. Dewa seni bela diri terdiam. Penjaga makam baru saja mengatakan bahwa sembilan Kaisar agung di istana surga semuanya berasal dari dunia seribu besar, dan wilayah mereka berada di atas Kaisar agung. Tetapi seberapa jauh dia melampaui Kaisar, dia tidak mengatakan dengan jelas. Apa identitas sembilan orang di dunia seribu besar? Di mata mereka, Kaisar Changsheng hanyalah seekor anjing pengemis. Penjaga makam melanjutkan, Changsheng tidak mendapatkan kesempatan untuk naik ke seribu besar, surga tidak membiarkannya menganggur, tetapi memintanya untuk pergi ke neraka abi untuk menyelamatkan Yantian. Changsheng datang ke neraka abi dan berhenti selama tiga tahun, tetapi pada akhirnya dia tidak melangkah lebih jauh. Su karena ketakutan, atau mungkin dia mengetahuinya. Bahkan jika dia menyelamatkan Yantian, surga tidak akan membiarkan dia naik ke dunia besar. Hehehe. Penjaga makam tiba-tiba tertawa, dan ada jejak dingin dalam tawa itu, yang menyeramkan. Aku tidak tahu apakah dia terlalu bodoh, atau karena dia menganggap orang-orang di pengadilan surgawi terlalu baik, dan tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pengadilan surgawi, jadi dia berani kembali dan kembali. Seniman bela diri tiba-tiba memikirkan kemungkinan, meskipun dia tidak ingin mempercayainya, dia masih bertanya dengan susah payah, dia dibunuh oleh Kaisar Langit yang agung. Penjaga makam berkata dengan acuh-ta'acuh, dia telah melanggar keinginannya. Ini adalah kejahatan serius. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah bisa naik, dan dia pasti memiliki keluhan di dalam hatinya. Untuk mencegah Changsheng bergandengan tangan dengan kita, apakah menurutmu orang-orang di surga masih akan membiarkannya hidup? Akhir dari Kaisar Besar Changsheng tidak menyedihkan, dan juga dianggap bahwa dia yang disalahkan. Dibandingkan dengan Kaisar Wujian, Kaisar Luotian dan Kaisar Besar lainnya yang menaklukkan sembilan hari dan mati dengan penuh semangat, kematian Kaisar Changsheng terlalu canggung. Tapi, mendengar ini, Dewa Senibela Diri masih merasa sedikit berat, dan dia menghela nafas pelan. Karena sembilan surga adalah pengadilan, menghalangi jalan makhluk hidup untuk naik, ditambah dengan tidak adanya lingkungan dan sumber daya kultivasi dari dunia besar, menyulitkan Kaisar Agung untuk dilahirkan di tengah dunia. Selama periode ini, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, berapa banyak penjahat arogan yang telah dilenyapkan, dan berapa banyak kehidupan dan kematian yang telah dialami. Setelah era panjang umur, saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik teratas yang muncul. Seperti mantan Kaisar Bosun, berbagai Kaisar Su Xianjian. Hanya saja dalam kehidupan ini, semua antarmuka super utama juga memiliki Kaisar dan pusat kekuatan puncak, dan bahkan penjahat yang anggun seperti Dai Yue, tetapi sampai hari ini, masih belum ada orang yang dapat membuktikan Kaisar Dao. Tetapi bahkan jika Kaisar Zen Dao dapat melakukannya. Di mata orang-orang di surga, hidup masih seperti kumis. Kaisar Changsheng tidak memilih untuk melawan pengadilan surgawi, mungkin karena dia takut akan hidupnya, mungkin karena dia berkompromi untuk mencapai jalan umur panjang yang dia cari. Umur panjang? Umur panjang, untuk seumur hidup, hanya untuk satu umur panjang. Kaisar Changsheng bahkan rela menyerahkan martabat Kaisar dan mencari kesempurnaan, tetapi pada akhirnya dia bahkan tidak mendapatkan kesempatan umur panjang. Changsheng juga memiliki beberapa cara, dan akhirnya melarikan diri dari surga dan kembali ke dunia Songkian. Penjaga makam melanjutkan, hanya saja ketika dia kembali, dia sekarat, dan dia meninggal segera setelah dia kembali. Mendengar kisah Kaisar besar Changsheng ini, baik Dewa Marsial Dao dan Dai Yue sama-sama merasa malu. Kaisar besar Changsheng berjuang untuk hidupnya, tetapi juga kembali ke dunia Songkian, memilih daun jatuh untuk kembali ke akarnya. Dewa seni bela diri percaya bahwa pada saat terakhir, Kaisar Changsheng menyesal di dalam hatinya. Menyesal karena melepaskan martabat dan mencari kesempurnaan. Tapi dia tidak punya kesempatan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah kembali ke dunia seribu tengah, meninggalkan warisannya, dan mengembalikannya ke makhluk dari semua ras di dunia seribu menengah. Setelah waktu yang lama, Dewa seni bela diri itu menarik nafas dalam-dalam, menjadi tenang, dan bertanya, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan penguasa neraka? Penjaga makam itu tanpa ekspresi, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, dan tidak segera merespon. Dewa seni bela diri bergerak di dalam hatinya dan tiba-tiba teringat hal lain. Hal ini berlama-lama di hatinya untuk waktu yang lama, dan dia tidak memiliki petunjuk sampai sekarang, dia secara bertahap menunjukkan beberapa alis. Bab 3030 Kamu juga mencoba menyelamatkan. Dewa seni bela diri memandang penjaga makam dan perlahan berkata, 10.000 tahun yang lalu, neraka abi mengalami perubahan besar, turbulensi dan gemetar, dan hampir runtuh, menyebabkan penjaga penjara dan topeng moro jatuh ke benua surgawi yang sunyi. Dan kamu berada di dekat abi neraka, jadi saya menduga bahwa perubahan ini terkait dengan Anda. Mendengar ini, alis panjang penjaga makam itu bergerak sedikit. Dewa seni bela diri melanjutkan, sebelumnya, berspekulasi bahwa Anda adalah kaisar surga yang terkubur. Itu karena saya pikir Anda ingin menyelamatkan kaisar bosun yang terjebak di dalam, yang menyebabkan perubahan ini dan pergolakan neraka abi. Tapi sekarang, sepertinya kekacauan itu seharusnya karena kamu ingin menyelamatkan penguasa neraka dari neraka besar abi. Karena kaisar bosun adalah salah satu dari tiga mayat kaisar surga yang terkubur, tidak akan ada bahaya baginya di neraka abi, sebaliknya dia bisa menggunakan neraka abi untuk berkultivasi. Bahkan dalam pertempuran tahun itu, kaisar bosun jatuh ke neraka abi, dewa seni bela diri bahkan curiga, mungkin dia melakukannya dengan sengaja. Jika perubahan di neraka abi benar-benar disebabkan oleh penjaga makam, maka itu bukan karena bosun, hanya ada satu kemungkinan. Untuk penguasa neraka yang terperangkap di neraka besar abi. Tidak buruk. Setelah ditebak oleh dewa seni bela diri, penjaga makam juga tenang dan mengangguk. Setelah itu, penjaga makam menurunkan matanya sedikit dan melirik kuali penjaga penjara yang jatuh di kakinya, dan hanya menggerakkan jarinya dengan ringan, kuali penjaga penjara terbang menuju dewa seni bela diri. Kekuatannya tidak besar, ada niat untuk kembali, dewa seni bela diri mengambilnya. Segera setelah itu, saya hanya mendengarkan penjaga makam dengan santai berkata, tripod ini hancur berkeping-keping oleh saya, tetapi sekarang sudah sebaik dulu. Seperti yang diperkirakan. Pada awalnya, ketika dia mendengar Sirius menyebutkan ini, dewa seni bela diri berpikir tentang apakah tripod penjaga penjara hancur di era tak terbatas atau hancur dalam kecelakaan puluhan ribu tahun yang lalu. Hari ini, itu dikonfirmasi di mulut penjaga makam. Bahkan jika Kaisar Wujian telah jatuh, dia dapat menghancurkan senjata suci ini dengan tangan kosong, kekuatan Raja Iblis dapat dilihat. Penjaga makam berkata, Wujian memang metode yang bagus. Bahkan jika saya menghancurkan pot penjara, saya masih tidak bisa menyelamatkan dewa neraka. Kecuali ada kekuatan untuk mematahkan hidung besar itu, jika tidak, mereka berdua akan selalu terjebak di dalamnya. Bahkan Master Iblis tidak bisa menahannya. Dia pernah berkata bahwa dia dan ranah kultifasi pengadilan surgawi lebih tinggi daripada Kaisar Agung, tetapi karena batasan aturan langit dan bumi, di dunia seribu tengah hanya kekuatan tempur Kaisar Agung yang dapat digunakan. Jika bahkan Raja Iblis tidak dapat menahannya, di dunia seribu tengah, saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkan Kaisar Yantian dan penguasa neraka. Kaisar Besar Ujian mengorbankan dirinya sendiri dan menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk menempa neraka abi, menjebak dua Kaisar Agung ini benar-benar kuat. Dewa Seni bela diri berkata, kamu mendorongku ke neraka karena kamu ingin aku memiliki hubungan dengan neraka. Dengan cara ini, aku secara alami akan berdiri bersamamu melawan surga. Tidak buruk. Penjaga makam itu sangat tenang, tetapi juga mempertimbangkan di atas kapal, dan berkata, saya telah mendorong anda ke neraka, dan saya memiliki keegoisan dalam hal ini. Hanya saja aku juga punya pertimbangan lain. Begitu pertempuran menebas langit dimulai lagi, tentara neraka tidak akan memiliki pemimpin, dan tidak ada yang bisa membatasinya. Memasuki seribu dunia tengah akan menjadi bencana besar bagi makhluk-makhluk di tempat ini. Jika kamu menjadi penguasa neraka yang baru, kamu dapat mendominasi pasukan neraka ini dan menahan mereka, setidaknya untuk tidak membiarkan bencana era neraka terjadi lagi. Aku yakin kamu tidak akan menolak. Penjaga makam itu benar. Dia memberi dewa seni bela diri alasan yang tidak bisa ditolak. Jika pasukan neraka ini dibiarkan tidak terkendali, atau jatuh ke tangan generasi jahat, saya tidak tahu berapa banyak bencana yang akan ditimbulkannya di 3.000 alam. Faktanya, bahkan jika penjaga makam tidak memilih untuk mengambil inisiatif untuk merayu dan menyalakan api, dengan karakter perilaku Suzimo, dia akhirnya akan memilih untuk menaklukkan sembilan surga. Hal yang sama berlaku untuk bulan kupu-kupu. Ini juga merupakan pilihan terakhir yang dibuat oleh sebagian besar kaisar kuno. Dari awal hingga akhir, Dai Yue jarang berbicara. Pada saat ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba bertanya, apakah kaisar gadis sembilan surga yang legendaris ada hubungannya dengan sembilan surga. Penjaga makam tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata, kamu sangat pintar. Gadis mendalam sembilan surga, awalnya adalah orang di sembilan surga. Meskipun dia berada di pengadilan surga, dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan pengadilan surga, jadi dia datang ke dunia seribu tengah, dan Seng Daoyang Agung, bergandengan tangan dengan kami untuk memulai pertempuran pertama di surga. Itu dia. Gadis mendalam sembilan surga dari kaisar agung kuno pada awalnya adalah orang di sembilan surga. Dengan kata lain, untuk gadis mendalam sembilan surga, dia bisa memiliki pilihan yang lebih baik. Dia berada di pengadilan surgawi, selama dia melangkah ke alam kaisar, dia dapat memilih untuk naik ke dunia seribu besar kapan saja, tidak harus demikian. Tapi dia memilih jalan lain yang sangat sulit dan seumur hidup. Ada beberapa pertempuran, tetapi tidak ada yang berhasil. Bahkan dalam kehidupan ini, Dewa Seni Beladiri sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam pertempuran memotong langit, dan tidak ada kepastian. Latar belakang pengadilan surgawi jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Kaisar besar di istana surgawi tidak sebanding dengan kaisar besar di dunia. Setidaknya kaisar agung itu memiliki kehidupan tanpa akhir, abadi. Dan kaisar agung dari seribu dunia tengah membuktikan Dao, setelah kejatuhannya, dia benar-benar mati dan menghilang, dan tidak ada peluang untuk terlahir kembali. Namun, Dewa Seni Beladiri menebak bahwa meskipun penguasa iblis dan kaisar agung surga mengklaim sebagai makhluk abadi, mereka bukannya tanpa kelemahan. Jika mereka benar-benar dipukuli sampai mati, akan butuh waktu lama untuk terlahir kembali dan mengembalikan puncak mereka. Kalau tidak, setiap pertempuran memotong langit tidak akan menunggu zaman dimulai. Dalam kehidupan ini, meskipun hanya ada delapan kaisar agung di istana surga, master iblis juga tidak memiliki satu master neraka. Terlebih lagi, di dunia pertengahan seribu, siapa yang bisa membuktikan kaisar Dao masih belum diketahui. Kaisar besar dunia zongkian ini sangat penting untuk pertempuran menebas langit. Jika Anda berada di pihak raja iblis, mungkin ada peluang dalam pertempuran menebas langit. Jika dia berdiri di sisi pengadilan surgawi, master iblis masih tidak memiliki peluang untuk menang. Dewa seni bela diri bergumam, pengadilan surgawi ada dalam kehidupan ini, ada delapan kaisar agung, berapa banyak yang ada di pihakmu. Kamu, ibu hantu brahma yang bertanggung jawab atas jalan hantu, kaisar jahat yang bertanggung jawab dari cara binatang, siapa lagi? Penguasa dunia bawah, kaisar Fengdu yang legendaris. Ada empat total. Fengdu. Ketika penjaga makam mendengar nama itu, alis putihnya sedikit berkedut, ekspresinya sedikit berfluktuasi, dan kemudian menghilang dengan cepat. Baik. Anomali sekilas di wajah penjaga makam dengan cepat ditangkap oleh dewa seni bela diri, dan segera bertanya, bukankah penguasa dunia bawah adalah kaisar? Baik keberadaan dunia bawah dan penguasa dunia bawah cukup misterius. Mengenai penguasa dunia bawah, kaisar Fengdu, hanya satu hal yang Yasha Firking sebutkan kepadanya. Namun, dengan identitas dan kekuatan Raja Yasha, saya khawatir saya tidak tahu banyak tentang dunia bawah, dan itu mungkin tidak akurat. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!